Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di PSBB, pembelajaran seru bareng GSB. Perkenalkan, nama kakak Kak Vera, dan kakak berasal dari Jakarta. Kak Vera adalah melawan konten edukatif dari Gerakan Suka Baca. Hari ini kak Vera senang banget karena bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Dan hari ini kak Vera mau mengajak kalian untuk mempelajari satu materi baru yaitu fotosintesis pada tumbuhan. Tapi sebelum kita mulai materinya, kak Vera mau kasih tahu sesuatu yang bikin kak Vera senang banget hari ini. Kira-kira ada yang bisa kebaknya apa? Apa? Ini? Apa-apa? Hmm, no, no. Bukan itu teman-teman. Kalau gitu kak Vera langsung kasih tahu aja ya. Jadi hari ini kak Vera berhasil membuat makanan kesukaan kak Vera sendiri. Mau lihatnya hasilnya seperti apa? Ini ya. Tada! Ya, kak Vera mencoba membuat kue ini sendiri. Kalau dilihat dari penampilannya boleh lah ya. Tapi jujur kak Vera belum tahu nih rasanya kayak gimana. Karena kak Vera belum cobain. Rencananya kak Vera baru akan makan kue ini setelah selesai sesi belajar bersama teman-teman. Jadi nanti kak Vera kasih tahu review-nya ya. Eh, kita malah jadi ngobrol. Duh, sorry ya teman-teman. Kak Vera hilaf. Kalau gitu kita lanjutkan belajarnya. Dan Kak Vera taruh dulu ya kuenya. Nah, teman-teman tahu kan kalau semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan makanan. Apa sih gunanya makanan? Manusia membutuhkan makanan untuk bisa mengolahnya menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh untuk beraktivitas setiap hari. Dan ngomong-ngomong tentang makhluk hidup, teman-teman ingatkan kalau gak cuma manusia aja loh yang dikategorikan sebagai makhluk hidup. Tapi ada juga hewan dan betul, tumbuhan. Manusia dan hewan jelas memiliki organ tubuh seperti tangan, mulut, dan organ pencernaan. Yang bisa membantu mengolah makanan yang masuk untuk diubah menjadi energi. Tapi teman-teman pernah gak terpikir, kira-kira tumbuhan seperti ini bisa gak ya makan? Atau kalau pun mereka bisa makan, kira-kira bahan apa yang mereka perlukan untuk membuat makanannya? Dan apa mereka bisa membuat makanannya sendiri? Nah sekarang kita mau cari tahu yuk tentang hal tersebut. Tumbuhan adalah jenis makhluk hidup yang bisa mengolah makanannya sendiri atau dikenal dengan istilah autotroph. Itu fakta menarik loh dari sebuah tumbuhan. Dan bahan makanan yang mereka olah adalah senyawa yang bersifat organik. Nah sekarang teman-teman tahu gak di mana tumbuhan mengolah makanannya? Kalau manusia kan jelas, kita punya satu ruangan yang dinamakan dapur tempat kita memasak. Tapi kalau tumbuhan, ada yang tahu gak di mana? Betul-betul, tumbuhan mengolah makanan mereka atau melakukan proses memasak di bagian zat hijau daun atau yang lebih dikenal dengan istilah chlorophyll. Chlorophyll adalah pigment pada daun yang berfungsi untuk menyerap sinar matahari yang masuk ke daun kemudian diolah menjadi senyawa kimia yang nantinya akan bertemu dengan karbohidrat. Nah penjelasannya semakin menarik ini teman-teman. Nah sekarang Kak Vera mau kasih tahu ke teman-teman kalau ada istilah yang digunakan oleh tumbuhan untuk menyebut diri mereka bisa mengolah makanannya sendiri yaitu fotosintesis. Jadi fotosintesis adalah sebuah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk mengolah atau memasak makanan mereka. Nah sekarang kita cari tahu yuk bahan-bahan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis tersebut. Dan apa sih hasil dari proses fotosintesis tersebut? Supaya teman-teman memiliki gambaran yang lebih jelas, Kak Vera bantu memberikan ilustrasi gambar dari proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan ya. Teman-teman bisa lihat di layar kalian. Bahan-bahan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis ternyata ada dua. Yang pertama adalah karbon dioksida atau yang dikenal dengan istilah CO2. Karbon dioksida adalah senyawa yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh manusia ketika bernapas. Selain itu karbon dioksida juga bisa dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan juga pabrik. Dan teman-teman tahu nggak ternyata banyak orang yang beranggapan bahwa tanaman atau tumbuhan itu adalah pembersih udara. Karena zat-zat kotor atau karbon dioksida malah digunakan sebagai bahan memasak mereka, bahan makanan mereka. Oh iya, kita lanjut ke bahan kedua. Bahan kedua yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis adalah air atau yang lebih dikenal dengan istilah H2O. Sama seperti manusia yang memerlukan air atau mineral untuk bisa memasak makanan mereka. Tumbuhan memperoleh air atau mineral dari bawah tanah yang akan diserap oleh akar lalu dibawa naik sampai ke bagian daun. Nah, itu dia dua bahan utama yang diperlukan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Sekarang, teman-teman penasaran nggak kira-kira apa sih hasil dari fotosintesis itu? Yuk kita cari tahu lagi. Ternyata, proses fotosintesis menghasilkan dua senyawa yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Yang pertama adalah glukosa atau karbohidrat atau yang dikenal dengan istilah yang sedikit rumit. Yaitu C6H12O6. Nah, karbohidrat ini yang akan digunakan oleh tumbuhan untuk bisa berkembang seperti menumbuhkan daun baru ataupun memperkuat batang mereka. Sama halnya dengan manusia yang membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi yang digunakan ketika beraktifitas. Senyawa kedua yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah oksigen atau yang dikenal dengan istilah O2. Oksigen ini sangat penting dan digunakan oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan untuk bernafas. Nah, teman-teman, tadi kita semua sudah belajar bagaimana cara tumbuhan untuk mengolah makanannya sendiri yang disebut proses fotosintesis. Kemudian kita juga sudah mencari tahu bahan-bahan apa yang diperlukan oleh tumbuhan untuk proses memasaknya. Dan yang terakhir, kita juga sudah tahu hasil apa yang dikeluarkan oleh tumbuhan dari proses fotosintesis tersebut. Menarik bukan? Semoga informasi yang Kak Vera bagikan hari ini bisa menambah pengetahuan dan ibu teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung bersama Gerakan Suka Baca. Semoga kita bisa berjumpa lagi di materi lainnya. Nah, teman-teman, ada satu hal lagi nih yang mau Kak Vera sampaikan. Ternyata ada kabar baik loh untuk kita semua. Teman-teman dan Kak Vera bisa membantu bumi ini untuk memiliki pasokan oksigen yang lebih banyak dengan cara yang mudah. Kalian tahu nggak? Kalian bisa melakukan apa? Betul sekali! Kalau kalian memiliki pengarangan atau lahan kosong di sekitar rumah kalian, kalian bisa loh mulai menanam tanaman atau tumbuhan yang gampang-gampang aja. Misalnya tanaman hias atau tanaman yang lagi ngetrend saat ini. Atau bibit dari pohon yang menghasilkan buah. Karena dengan melakukan penanaman pohon, kita bisa membuat kondisi di sekitar kita menjadi lebih sejuk. Nah, teman-teman, sekian akhir dari materi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di materi yang lainnya. Sampai jumpa!